Hai Halo gua ngomong lancar lu nggak jajan kagak yang bayar kan belum nyalain belum kelihatan merah-merah jengsel cepen alhamdulillah waduh duit ya dodol 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 sallallahu wa'ala muhammad sallallahu wa'ali wa sallam sallallahu wa'ala muhammad ente ikziru wadali ente misbahu suduri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bintang tamu saya udah kelihatan berhubung saya lagi mukaddimah silahkan bintang tamu cek 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 c bukan sound system bukan sound system udah tahu tadi ada gaya lagi ceramah emiknya mati yang takutnya bang Ajis mau ngomong emiknya mati udah mana gagap mati lagi ibu bang Ajis ganteng apa jelek ganteng mana mas ayah menurut kau aku jelek ada pantun buatmu golek bukan sembarang golek sayur cumi dimakar roti walaupun saya terlihat jelek saya masih tetap suaminya Lesti dari Bandung makan sekoteng saya nggak bisa ngomong kalau kakak 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 kalau pantun yang bener Anda juga kalau ngomong yang lurus jangan-jangan suaranya kredit lu kalau ngomong-ngomong apa ya mantun nggak tadi jangan-jangan suaranya kredit kalau 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 ngomong lancar lu nggak jajan lu bisa begitu kakak bayar jangan ketawa lu Jai lu aja masih tanda tanya lah lah atun Jai misalnya nggak dikasih nggak dikasih atun Jai tungguin tadi sih Mbak Bidamil sih bilang sama gua alhamdulillah bilangin Jai ntar pulang dikasih alhamdulillah itu namanya perhatian perhatian apa orang dikasih pulang sih suara saya nyantar ini ayah Aji suaranya gagap karena kita dilahirin dari rahim yang berbeda ya kecualan memang kita ini saudara kembang kalau saya lahir di Cesar kalau dia di Cesar waktunya suara saya itu nyaring pas begitu lahir di Cesar saya nangis nangis kalau beliau berhubung di Cesar jadi nggak nangis selama 6 bulan dikira sama ibunya sama ayahnya dia anteng bayi gua anteng banget nggak nangis-nangis eh pas begitu sekalinya nangis gagap ibu bilang tau kan ngedenger baik nangis gagap nah eh begini saya sehat sehat kalau dia sakit jadi rumah sakit di sehat ya kan nanya aja iya gak usah ditanyakan saya mah bingung ya kenapa kenapa yang lah orang begini diundang yang satu gini yang satu gini aduh ibu yang lagi hamil muda enggak ngapain lu ya kalau gue beskabak juga kaya nah lu udah kecil hitam tembem lagi ini bukannya tembem abis tinggi ditawan dia ajaya lu tadi bukan lagi lu mau ngomong Muka Dema ini enggak mau ya mengomongan makin tangki kemarin bu saya pelindung kelampung kiai pertama naik kedua naik saya langsung yang ketiga alam boleh aja begitu senek panggung Ica ma diem semua karena menghayati suaranya iya Ming iya minggu saya satu-satu orang lama banget kemarin di Palembang begitu juga biar gara-gara di Indosiar orang pada nangis esok-alama dia dipanggil adik Yahi pas begitu abis ceramah eh jamaah pindah agama hahaha barangan dong ya saya sebelum memohon maaf ya Bu iya ini mak klarifikasi aja pandiran saya kemari satu selaturah ini berkucut buat sama burung-buru dan ini wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Kalau ada makanan di meja, di panggung mana dia? Kalau kita datang kemari, apalagi Pak Kiyai bilang, kalau datang kemari si ilmu, insyaallah rejekinya banyak. Yang tadinya enggak kenal guru-guru, yang gudangnya ilmu, datang kemari kenal. Yang tadinya enggak kenal orang tua, kenal. Yang tadinya enggak dapet besek, dapet. Jadi banyak berkah, alhamdulillah Bu. Kemarin saya di Garut, diterput. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini Bapak-bapak Bawang Ajis ya? Iya, ada apa? Bang bisa datang ke acara saya? Saya enggak ngomongin biaya. Siap, insyaallah. Yang penting saya sehat, panjang ngomongin. Langsung datang? Sudah. Malam, kamis datang, kebarun. Tuh. Habis. Jatuh sembilan malam, lama ya Bu ya? Bu, saya mau tanya. Emang kalau saat saya ngomong, ibu pegel gak dengar ibu? Pegel ya? Apalagi, ibu yang dengar. Apalagi saya yang ngomong. Udah kan, jam sembilan sampai jam sebelas naik panggung. Jam dua belas, udah. Alhamdulillah. Abis itu, dikasih makan. Wow, makannya enak ya. Ada rendang, ada ayam, ada sate. Emang gak makan yang lain, makan rendang. Ambil yang gede. Wow, enak banget. Pedas. Enak banget pedas. Itu rasanya gini, mas? Itu daging saya gak makan. Emang kenapa? Langkuas ya. Aduh, beda. Raksa pulang. Wah, dikasih parcel. Gua-guaan. Tahu di sini. Lain emang cerita. Antara orang cerita, mas saksang aja. Mohon maaf ibu. Ayah aja sih kalau ngomong suka begitu. Mohon maaf aja ya. Jangan agak bercanda omongannya. Itu bener. Udah sen. Mau pulang. Ustaz, saya balik ya. Bang. Pedang. Alhamdulillah aja. Dikasih amplop warna coklat segini. Taji, coklat segini. Itu. Itu kalau gocapan berapa duit itu? Ya. Kalau gocapan mah ya. Kalau dihitung-hitung mah 30 mah ada sih. 30 mah. Ya. Ya ini mah disana, disini mah belum tahu. Ya. Nama itu cerita. Ya. Amparain. Tolongnya pergitungkan. Sudah. Ya. Tapi kan kita. Nah itu tadi ya. Kalau kita ikhlas. Kita redok. Insya Allah. Rejeki mah nggak kemana. Ya. Pulang kita ambil ke amplop. Pulang dari Garut. Penasaran. Oh. Anggap tuh. Karena orang. Iya. Di tengah tol. Ya Allah. Emang rejeki. Ya. Lumayan lah buat anak sangi. Beli beras. Taruh lagi. 10 kilo. Penasaran lagi. Udah nih buka. Udah nih buka. Udah nih buka. Udah nih buka. Udah. Udah. Itu kertas saya bukannya begitu. Iya. Kan belum dinyalain. Belum kelihatan. Udah. Udah. Merah-merah aja. Cepain. 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 Terangnya. Alhamdulillah. Yang tua. Yang muda. Yang sedang. Yang anak-anak pada ngumpul disini. Ini mah cinta pengajiannya. Nenek-aneneknya juga kalau lihat disini. Walaupun umur 70. 60. Tapi gak kelihatan muda. Laya tua. Iya. Ya Alhamdulillah ya. Kita bisa hadir disini. Ini malam apa bu. Malam. Malam minggu ya bu. Alhamdulillah. Kita tadi udah dapet oleh-oleh. Dari guru kita. Masih inget bu. Tadi ceramanya. Bu. Masih inget ceramanya. Masih. Masih. Ya. Makasih. Masih. Makasih. Floresk. Disulap. Eh sulap. Sulap. Ya mohon saya сейчас sulap. Sudah dari-leighol. Dia gak bisa lebih, hai-hal. Ini gak bisa ada. Ayuh banget harus dipotongnya. ibu-ibunya kompak kalau ada acara besok bulan besok ada acara mulut kompak mana yang bawa jeruk mana yang bawa apel mana yang bawa anggur mana yang bawa pisang mana yang bawa kue ini maaf bercanda hiburan ya jangan dianggap hati ya ya beneran sih tapi nggak apa-apa yang penting berkata Pak Kiyai tadi kata Abi walaupun sedikit ilmu yang diberikan beliau pulang dipakai di jalan panjang juga kalau nggak dipakai motor jumlah betul Hai tuh aja mah eh Alhamdulillah ini mohon maaf ampura gua semuanya ya emang cuman bisa nih begini doang diundang ya beginilah ini masih moga aku belum mau lancar ini lancar tolong ampura impri tolong diperhitungkan lagi emang kenapa kalau gagap kenapa kalau kalau lancar kenapa udah kaki ngomong eh kan ibu-ibu nggak tau eh Jai gue dateng kemari itu berkah wasilah Babe Jamil Babe Jamil mau orang gue haid ya oh iya gua kalau ketemu gua ada Babe Jamil Babe Jamil eh maka disini kasih 10 juta kenapa doang Babe Jamil iya sekelilingnya penuh Babe Jamil langsung kekasih 10 juta iyalah artis gua emang elu kalau nyapa Babe Jamil eh Jai sana ya kalau gua yang pertama yang kedua waktu lagi dimosulat cuma wah ada Babe Jamil Babe Jamil eh pengatis ini kasih lagi 5 juta gua kata nyapa 15 juta tiga kali ketemu di kafe ini tuh wah ada Babe Jamil Babe Jamil eh eh aja sini mana uang Babe yang dicuba itu namanya native hehehe 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 masih mau bo haaa buat sejam haaa dua jam haaa wah siapa gak mau nikah sama orang sini hehehe 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 ih jangan sembarangan orang sini tuh cantik cantik contohnya si tete yang di depan kita ini si tete wajahnya kalau kata guru injai guru kaji injai ini seperti rumus matematika hehehe ini ada tambah ada kurang ada kurang ada bagi ada kali kalau yang begini tambah tambah apa tambah cantik aja si neng pada malam hari ini hehehe habis aja rujukan marawis hehehe 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 kali ini tambah kembali kalau yang pakai baju gimana coklat ya mah ini kacamata ini iya oh iya ini kacamata itu banyak ini seperti kurang-kurangan kurang-kurang kurang rasanya aku menatap wajahmu oh yang berbaju itu hehehe 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 neng ntar pulang ambil udu eh kenapa eh kenapa eh kenapa lalu kegora mali hehehe 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 seperti kali-kalian kali-kalian apa jaya kali-kali dia mempunyai jodoh biar ntar jadi jodohku hehehe 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 aduh ya Allah udah jaya omah abis kencing omah abis batak kencing no hehehe hehehe Tadi guru kita udah banyak kasih ilmu, makan dapet, ilmu dapet, bahagia dapet. Saya juga mohon maaf, bukan gak mau lama-lama, karena hari ini saya harus ke bandara, jam 1 harus ke bandara, karena saya mau ke Malaysia. Kebetulan ada undangan pernikahan di sana seorang artis. Siapa? Kak Ros, kakaknya Ipin Leput. Kak Ros, kak Ros, kak Ros nikah. Saya kemarin datang ke Malaysia, Ipin Ipin udah bohong-bohong. Udah lama lesu tinggi. Bo, anaknya balik, bu. Dikipasin aja, entar gak kesen sebelah. Hari ini adalah hari bahagia ya, kita kumpul di sini Alhamdulillah, semuanya ini, saya senang. Banyak yang muda-muda yang hadir ya, jadi gampang tinggal milihnya. Ini Alhamdulillah, muda-muda. Nenek, 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 nenek. Duduknya di mana? Ya Allah, di depan. Pantesan kemandangan kusut. Jangan suka menyebelekkan wanita. Kalau gak ada beliau, kita gak lahir. Lo bisa begini emang bapak lo. Bapak lo cuma nyidam doang. Tapi bapak yang melotot lah ya. Bersyukurnya ya kalau kita masih punya orang tua. Ada lagunya ya. Ada lagunya sih dari ya. Ibu, engkau lah wanita yang mulia. Beranjatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Ngandung lagi, lahir lagi. Saya ingat lagi itu, ingat lagi nyerita segiata. Beranaklah sayang. Nari-ari di jalan. Beranak, bukan beranak. Ya Allah beneranak duluan. Bukan BPJS. Ini kenyang juga nih, deng. Masukin air makanya. Ditarik selai. Kita memintang. Seria, 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 seria. Ya, dengerin lu. Bu, dengerin bu. Ini, sekarang udah jadi kiai bu. Beliau punya pondok pesantren. Alhamdulillah, santrennya lebih dari seratus. Kemarin, tawakupan saya yang isi acara bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Bogor, Yuliang. Pak Aji hebat kemarin tawakupan. Udah 35 yang menulis. Pas begitu, saya denger. Baca kitarnya gagap semua. Singgah. Buat ibu yang punya anak, punya cucu, punya puan akan. Kalau mau masuk, mau ke pesantren saya silahkan ya. Yang yatir, yang buah, yang kaya, yang penting pada mau belajar. Insya Allah, ada yang bayaran, anak-anaknya. Wah, kakakak lah. Insya Allah, ada rezekinya buat mereka. Semuanya kalau mau belajar di sana. Itu kan kalau kakak bayaran. Iya kan, gak dipungut biaya. Itu ada syarat kan gak biasanya? Syaratnya gampang, syaratnya cuma satu. Apa itu? Anaknya hidup. Nah, bawa anak mati gimana, buah. Ya, bu Insya Allah, mau belajar ya, buah ya. Doain saya juga, biar istikahul maya. Insya Allah, ada rezekinya buat di sana. Doain saya juga, lagi bikin pondok pesantren Manula. Buat para orang tua, yang udah tua, ya. Biar jangan ngurusin anak mulu amir cucu. Tuh, kelihatan yang ngurusin cucu. Tuh. Bu, ini mah kata guru saya, kata guru saya. Saya udah gak kata-kata belu, ya. Capek banget ini, aus. Awas. Mana, ada putih lagi. Mana, ya. Awas, loh. kata buruh saya ini Maya kata buruh saya ini kalau kita cinta sama orang tua Insyaallah di dunia apapun yang kita mau usahabat betul-betul itu kata buruh saya nah disini yang masih muda-mudanya saya nggak sampai ibu sering kasih apa ibunya sering dikasih duit ya itu bukan saya yang lain-lain sering jual tanah jangan ya Alhamdulillah saya bu ya biar katu jelek-jelek begini saya diajarin abang tua saya jangan pernah jual kontrakan apalagi tanah kenapa emang kagak ada perhatian saya juga ya kalau orang tua saya mah orang tua saya mau baik apalagi ibu bapak saya Alhamdulillah Emang diajarin dan minimo ya kalau anak lu mau jual rumah kasih mau jual sawah yang jadi pertanyaan kan rumah sawahnya dikasih aja sama dia mah mau jual rumah mau jual sawah yang buat yang muda-jual yang sayangnya orang tua ya jangan pernah disia-siain apalagi yang punya mertua sayangin mertua kalau masih hidup bawain buah-buahan yang lebih sehat bawain jangan lagi sakit lu bawain apel lagi sehat anjir kasih pisang di umur ini apel lagi sakit ya saya nih orang tua kita ya mumpung masih ada ya selagi masih ada ibu ya doanya Insyaallah langsung dijabat jangan lupain juga yang namanya orang tua lalu lagi ya karena beliau lah yang pertama kali mengenalkan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu walauswalauswalaam beserta Tuhan kita ya karena apa ketika orang lahir pasti diajarin sama orang tua lalu penjaga lalu penjaga lalu penjaga lalu penjaga kenapa ini lalu penjaga ini 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 Hai ada yang 80 lagi sehat majik Alhamdulillah sini sini maknya sini ya 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 satu-satu dulu ya kita panggilin Allah maaf ya maaf Magisana ya ini pun akan majikan ketuan-tuan ponakannya Oh ya hari ini kita lihat orang tua kita 80 tahun kita belum tentu sampai 80 tahun kalau yang namanya mati enggak kenal waktu hari ini saya berdiri di sini enggak tahu besok ada orang mati maka namanya siapa Ibu Sami Sami siapa mak usianya berapa tahun 80 80 jujur banyak ya nggak kayak itu masyarakat Allah sebetulnya makanya bukan dapet itu dia lupa alasan aja nggak apa-apa lagi orang tua iya 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 sepahmi tolong ambilin tas Oh ibu bautan 1 anthology kasih dua mam kempeng nanda kita ini emang ngeririk kamu cempean mah 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 udah pernah megang duit 500.000 ya udah enggak usah kemarin saya ngasih orang tua 500.000 bingsan mah saya tanya jawab kolom jujur mah kalau emak dikasih anak duit seneng apa enggak terima kasih Alhamdulillah wabarakatnya berhati-hati orang tua semua yang masih muda mohon maaf ya orangtua belum dikasih dan doain orang tua ya makanya jangan sia-siain punya orang tua ya maya makasih mau udah doain ya orang tua ini mohon maaf lu saya ingat orang tua saya orang tua saya itu paling sener ikut pengajian mah saya mah kalau pengajian dekatnya misapa mustajah udah dikasihin itu anak-anak-anak emak saya lupa langsung dijemur apanya selampe selampe eh pokok tuh mau diangkat mau ujam banyak semut nggak tanya gue gue bener-bener orang tua ya makanya deh jangan sia-siain orang tua ya Allah apaan mah di sini ada anak yatim piatu ada mana gimana nih anak yatim piatu yang gede apa yang kecil nih yang yatim piatu anak itu mah yang udah berkarat ada yang sebelah sana anak yatim piatu sini sayang sini sini-sini yang yatim piatu malayatin sinilah bapak nih bapaknya nggak ada ya sini nggak apa-apa namanya siapa yang nggak ada ibu-bapaknya kemana saya udah berapa lama ditinggal sama ayah 6 tahun waktu masih ada ayah minta apa-apa gampang-gampang sekarang harus nabung sendiri harus nabung sendiri tuh dengan ini ini anak yatim junior nih ya ini senior ibu kamu pekerjaannya apa urus rumah tangga urus rumah tangga saya nggak sama ibu saya kamu masih punya adik aku anak terakhir kamu anak terakhir kakak ada ada-ada oke kamu masih sekolah masih di tegal lalur tegal lalur kelas berapa kelas 6 dikit lagi SMP nanti kalau lulus mau masuk di kondok pesantren mau sayangnya biar kamu punya ilmu agama biar kamu bisa ngedoain orang tua kamu sayangnya cinta gak sama ayah sayang sama ayah sayang kalau sayang kamu gak usah mikirin bayaran ya biar ibu kamu yang mikir gak usah mikirin bayaran kamu gak usah mikirin jajan kamu gak usah mikirin makan kamu semuanya nanti insyaallah Allah yang sediain ya ini ada rezeki buat kamu ya jujur jawab dengan jujur udah punya sepatu atau belum udah alhamdulillah berganti anak kenapa saya paling teman kalau ngobrol sama anak jujur udah punya ternyata sekolah udah ya Allah makasih Allah selamatkan rejekiku ya sayang ya ini ada rezeki buat kamu yang kamu buat tabung ya tapi ini gak usah ditabungin ya kamu buat jajan aja ya kamu sayang gak sama orang tua sayang kamu cinta sama ibu kamu cinta sabar ya ma ma sabar ya yang naik kuatan kamu asok ma tadi emak kan bilang kalau dikasih sama anak emak senang ya senang bener emak bahagia ya bahagia nah emak gak megang lo ya kalau kamu cinta sama ibu kamu sayang kamu diadakan di sekolah karena rukas cinta sama ibu emak mau mubah ya ya karsius ya Cinta sama kasih yang ilas nih gak sih yang ilas nih mah bilang buah buat emak ma ambil ayah ma ambil ayah ma ambil ma mah jujur nih mumpung masih ada anak anak emak cucu-cucu ya ya cicit-cicit mah mah dibahati duit berapa seratus seratus ya seratus ribu itu bahagia kan bahagia senang gak terima kasih senang sedia ke-caya kurang gak ya kurang gak kurang enggak penyumbangnya siapa ya ya buang ya sayang ya itu orang tua orang tua mah gak minta apa-apa selebun yang penting satu dia minta anaknya benar bisa ngejaga nama baik orang tua bisa ngebahagiain orang tua jangan pada ribut amai saudara ini amai saudara ribut amai teman baik banget ya jangan kalau kita cinta sama orang tua jangan akur ya jangan ribut biar bagaimana juga itu satu darah ya saya alhamdulillah punya adik punya empuk punya abang gak pernah melototin saya waktu tidur orang tidur mereng orang tidur melotot dipanggil-panggil ya jangan pernah ribut amai saudara sayang kalau kita cinta sama orang tua kita ya karena apa apalagi orang tua kita yang sudah gak ada jangan bikin mereka nangis di dalam kubur ya bikin tersenyum orang tua kita yang di dalam kubur yang hidup aja dibikin senyum ya yang mati juga dibikin senyum ya ya itu duit buat emak itu duit buat emak 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 ini digara-gara ayah ini taruhnya emak 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 itu dari anak emak ya tadi seratus ini dari saya ya ini emak emak dia mia kalau kita cinta men orang ma emak 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 mas ya selalu panjang umur kita doain orang tua kita ya emak silahkan duduk di sini emak duitnya sudah dipegang amin emak 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 ya emak emak itu udah jangan ada lagi tadi katanya yang tua mana pulang itu kita cinta sama orang tua kata guru saya kalau kita cinta sama anak yatim Insyaallah nanti kita akan berjalan beriringan ya kepada baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu Waalaikumsalam sayang sini mana tadi yang anak yatim biatuh ah sini saya sini ya doang makan ya lemas banget siapa namanya arah-arah usia berapa saya 11 tahun arah ibunya ada bapaknya ada ada bapak ada ibu ada ke mana saya nggak sama ibu sayang ya arah nanti belajar yang rajin ya sayangnya kalau cinta sama ibu kalau kata ya arah-raha harus sayang sama ayah patuh sama ayah ya ya kalau kata ayah arah lagi-lagi anak solat ya dan ingat anak jangan sering main handphone ya ganteng otonya rusak ya dan ingat anak ya sayang terima kasih sayang ya saya selalu ada duduk lagi iya kamu dari tadi boleh kasih Nenek kamu ikhlas apa nggak kalau kita ikhlas Insyaallah ya udah pernah minum air putih sering bisa masih juga sering juga ini mau pisau mau pisau mau jangan-jangan mau ikhlas mau ikhlas mau ikhlas Alhamdulillah boleh jam setengah sebelas ya boleh sekali lagi terima kasih ya saya udah bisa hadir di sini ya emburan mohon maaf cuma bisa aja begini doa ya cuma cuma bisa menghibur ya Insyaallah mudah-mudahan bisa terhibur semua iya udah tunggu iya udah tunggu eh oke nih iya udah tunggu iya udah turut-turut lebih asli aja kalau nggak usah nanya nah doain saya Bu Amin Jaya Insyaallah besok pagi saya harus berangkat ke Lampung dari Lampung saya langsung ke Riau dari Riau langsung ke Palembang itu juga kalau ada yang ngundang kalau nggak masuk di rumah aja tidur ya ya di melototin ya gue di melototin ya di lukupannya sayang nih kalau kamu cinta ya kamu ikhlas kasih orang tua Insyaallah rezeki kamu bertambah ya tadi kamu kasih orang tua berapa seratus sudah ada lima satu jam belum belum tidak ada satu jam atau belum uang kamu bertambah bagaimana bertambah seratus rendu jadi ke lima puluh ribu ya ini berapa lima puluh ribu bertambah apa berkurang bertambah salim 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 ketanggi salaman umur salaman saya pikir salim saya mau cari salim ya apapun ini yang buat muda muda buat semuanya ya kita cinta sama orang tua jangan pernah menannya kan orang tua kita mumpung masih hidup yang sayangi orang tua yang manjain orang tua pengabdian kita sama orang tua kita bisa seperti ini ya bukan karena kita hebat orang tua kita punya anak 10 dia bisa membesarin kita bisa mandi kita bisa merawat kita tapi anak belum tentu bisa merawat orang tua walaupun satu jadi selagi masih ada orang tua selagi masih ada orang tua lain ketemu nenek-nenek doang bersama kalau kita mau bahagia jadi jangan pernah menyalahkan suami kalau kita hidup kita susah jangan pernah menyalahkan istri kalau kita hidup kita susah tapi kita harus introveksi apa yang kita sudah beri kepada orang tua kita ya kalau kita cinta kita sayang sama orang tua Insyaallah apa penginginan kita Insyaallah dijabat ya kita nggak pernah tahu orang tua bangun jam 1 jam 2 ya di selesai sholat tahajuh doang kita anak belum tentu palingan bangun cuman pipis ya sekali lagi terima kasih buat semuanya yang undang-undang saya terkhusus buat abang saya orang tua saya babes jamil dan juga buat tim di amperain pri si tukang makan ya mongko cuman gede-gede makan lagi nungguin si haji selama banget ada dikeluangin becak enak tuh becak ada jengkol aja bersambal ya tapi Insyaallah semuanya berkah di sini ya berkursus juga terima kasih buat guru saya semua yang ada di sini saya minta doanya buat semuanya biar pada sehat ya dan saya juga Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh guru saya ya selain tanggai ada guru saya juga ya ya kita panggilin Alhamdulillah ya sayang terima kasih jangan lupa ya tapi lupa mpuh mau kemana gua lah banyak juta-juta yang saya pikir mau berkata iya terima kasih buat semuanya sekali lagi saya atas nama Aizgagaf dan juga dan juga Buya kalau ada kata-kata mau bertinggal aku saya kurang berkaryati mohon didupakan pintu maaf yang sebesar-besarnya wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh